Intro Hai hai, back again with Pudas Tepat dengan gue Rifki Di dalam video tutorial kali ini Kita bakalan ngebahas tentang Sesuatu yang basic banget di dalam after effect Yaitu adalah shortcut Shortcut ini penting menurut gue Karena dengan shortcut kita bisa mempercepat Proses pengerjaan project kita di dalam after effect Di dalam after effect CC 2015 Merubah shortcut itu gak gampang Karena kita harus ngerubahnya itu langsung di Dalam file installan after effect Gak di dalam interface after effect nya ya Tapi di after effect CC 2018 Sekarang kita udah bisa merubah shortcut nya Di dalam interface after effect nya Jadi lebih gampang lah buat ngerubah shortcut nya Gue gak tau fitur ini udah ada di CC 2017 Atau enggak karena gue lompat sih Pakainya dari CC 2015 Gue langsung lompat ke CC 2018 So sekarang gue bakalan ngajarin kalian Gimana caranya merubah shortcut Yang ada di dalam after effect Nah sebagai contoh disini Gue bakalan ngerubah salah satu shortcut Yang ada di after effect Yaitu adalah shortcut fit Nah fit itu buat kayak gini nih Nah buat ngefullin tampilannya kayak gini nih kan Sebenernya shortcut nya juga udah ada Yaitu adalah shift garis miring Cuma kalo gue pencet shift garis miring Gue butuh 2 tangan men Dan itu rada rempong Gue pengennya tangan kanan gue gak usah lepas dari mouse Kalo gue mau fit gitu kan Caranya adalah ke edit Ke keyboard shortcut Terus gue search disini Fit Nah ada beberapa fit disini Tapi fit yang gue maksud adalah fit yang ini nih Tinggal di klik aja Terus klik sebelah sini nih Terus gue ganti ke ctrl E Nah dia bakalan ada ctrl E disini Oke sekarang gue coba ctrl E Nah dia langsung fit kayak gini nih Nah itu dia caranya merubah shortcut Di dalam after effect CC 2018 But wait videonya belum selesai Selain mengajari kalian gimana caranya merubah shortcut Gue juga bakalan beberin beberapa shortcut Yang menjadi favorit bukan favorit sih Beberapa shortcut yang sering banget gue pake Dan menurut gue Sekali lagi nih ya menurut gue Shortcut ini wajib kalian hafal Oke let's start it Kita mulai dari yang paling umum dulu yaitu transform Transform itu yang ini nih Nah ini nih transform nih Ada anchor point, position, scale, rotation, dan opacity Untuk anchor point shortcutnya adalah A Position itu P Scale adalah S Rotasi R Dan opacity adalah T Oke Tapi kalau kita mau buka dua Misalnya opacity dan position Kita bisa pencet shift P Nah jadi dia buka dua nih Kayak gini nih Position dan opacity Kalau misalnya mau tambahin Apa ya Rotasi juga bisa tinggal shift R Jadi kalau kalian mau nambahin salah satu Kalian harus pencet tombol shift dulu Nah selanjutnya ada Shortcut untuk mendekin durasi dari keyframe Yang sudah pernah kita bikin Misalnya keyframe ini Gue tinggal select aja Terus gue tahan tombol alt di keyboard Dan klik disini terus geser-geser Nah dia bakalan mendekin durasi atau memperpanjang durasinya Tapi secara proporsional Jadi semuanya ngikut gitu ya Kayak gini Terus ada juga shortcut untuk lompat-lompat antar keyframe Yaitu adalah tombol J dan K J untuk mundur Nah dia bakalan lompat ke keyframe sebelumnya Oke Dan K untuk maju ke keyframe sebelum setelahnya Tapi kalau kalian gak mau lompat antar keyframe Kalian maunya lompat antar frame Shortcutnya adalah patch up dan patch down Terus kalau kalian mau lompat tiap 10 frame Shortcutnya adalah shift patch up dan shift patch down Nah kayak gini nih Kemudian ada juga shortcut I dan O Yaitu fungsinya adalah ke awal layer dan ke akhir layer Jadi I buat ke awal layer yang kita select Dan O buat ke akhir layer yang kita select Terus ada N dan B yang fungsinya buat motong durasi dari RAM preview kita nih Preview kita disini misalnya B buat potong kesini titik awalnya Dan N buat potong titik akhirnya Nah kayak gini Terus ada juga home buat lompat ke titik awal dari sebuah komposition Waktu awal dari sebuah komposition Dan N buat lompat ke waktu paling akhir dari sebuah komposition Terus ada juga shortcut buat mindahin layer ini Misalnya gue mau mindahin layer ini ke Mulainya tuh dari garis biru ini ya Gue tinggal pencet tombol tutup buka kurung kotak Nah kayak gini dia bakalan titik awalnya bakalan pindah kesini Atau tutup kurung kotak dan titik akhir dari layer ini bakalan pindah ke garis biru ini nih Terus ada juga misalnya kayak gini Gue mau motong ngecut layer ini karena mungkin kepanjangan Gue bisa kesini terus pencet alt tutup kurung kotak Nah dia bakalan ngecut Atau itu kalau tutup kurung kotak Kalau buka kurung kotak Dia bakalan ngecut titik awalnya Oke Kalau kalian mau ngecut di tengah-tengahnya terus dibagi jadi dua Kita bisa pencet ctrl shift d Nah dia bakalan ngecut tapi dia gak ngilangin Tapi dia bakalan bikin jadi dua layer Selanjutnya ada shortcut buat duplicate layer yaitu ctrl d Terus buat zoom in dan zoom out di timeline Kita bisa pencet tombol plus dan minus Jadi plus buat zoom in Minus buat zoom out gitu ya Terus selanjutnya Misalnya disini kita punya footage gitu ya Footage kita tuh gede banget misalnya kayak gini ya Footagenya tuh gak sesuai sama ukuran dari komposisi kita Kita bisa ngepasin juga sesuai dengan ukuran komposisi kita Yaitu pencet ctrl alt f Nah kalau pencet ctrl alt f Dia bakalan ngepasin tinggi dan lebarnya tuh bakalan ditarik Biar sama dengan ukuran dari komposisi kita Tapi jadi gambarnya jadi kayak gini nih Kayak ketarik ke stretch gitu ya Seandainya kalian gak mau gambarnya ke stretch Misalnya kita maunya cuma ngikutin ukuran panjang dari footage kita Kita bisa ctrl shift alt H Untuk ngikutin ngukur sesuai dengan panjang dari komposisi Atau ctrl shift alt G Buat ngikutin tinggi dari komposisi Lalu ada L disini buat munculin audio level dari layer kita Layer musik gitu ya Atau double L buat munculin waveform dari layer musik kita Nah oke itu dia video gue kali ini Semoga semuanya bermanfaat buat kalian Kalian juga bisa komen di bawah Apa aja shortcut favorit kalian Terus jangan lupa klik tombol like Kalau kalian suka sama video ini Dan subscribe ke channel Pemudas Tempat Itu aja Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax